Nah di kupas seperti ini ya, kita paskan ya, jadi posisinya sudah pas dan tinggal kita masukkan untuk tembaga ini ke dalam skun. Ya jadi seperti ini sobat-sobat, cara membuat kabel paralel atau seri untuk keperluan aki PLTS. Ya jadi sudah terpasang ya, seperti ini ya, jadi skun akinya sudah terpasang dan kita tinggal press dengan tang press, nah itu tang press seperti ini sobat-sobat, nah jadi kita press disini supaya dia lebih kuat. Oke langsung kita press ya. Jumpa lagi channel hari PLTS. Ya sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan sharing membuat atau cara membuat skun kabel aki, yaitu dengan kabel plus minus untuk aki. Ya ini contoh skunnya ya, jadi sudah banyak skunnya bermacam-macam ukuran, seperti di depan. Oke sobat-sobat, simak terus. Dan ini contoh dia punya kabelnya, sudah disiapkan. Dan kita akan mulai cara membuat untuk paralel ke aki, yaitu dengan memakai kabel dan skun. Dan ukuran skunnya ya, disini ya, 16 mili dan lubangnya 10. Jadi lubang 10, kabel 16 mili dan disini juga sudah ada ya kabelnya ya, yaitu kabel 16 mili. Nah jadi sebesar ini sobat-sobat, kalau kita bandingkan dengan jari kelingking hampir sama ya. Jadi semakin besar kabel untuk ke aki semakin bagus, karena amper dan tegangannya tidak akan banyak hilang. Dan juga ini untuk sistem di 12 volt ya, jadi kabel harus lumayan besar. Jadi seperti ini sobat-sobat, kabel dan skun-skunnya. Oke, simak terus sobat-sobat. Kita akan mulai membuat kabel paralel untuk aki dan pemasangan skunnya. Nah, ya sobat-sobat, jadi kita akan potong ya kabelnya ya, sesuai keinginan kita untuk membuat kabel paralel aki. Jadi kita ukur satu ubin ini 40 cm. Nah, kira-kira kita butuh 30 cm saja cukup, sobat-sobat. Nah, jadi segini ya, kita akan potong ya. Ya, langsung kita potong menggunakan tang potong. Ya, langsung kita potong ya. Ya, kita potong menggunakan tang ya. Tang potong. Seperti ini sobat-sobat. Ya, sobat-sobat, jadi sudah terpotong ya dua kabel ya, plus minus. Jadi ukurannya sudah cukup 30 cm ya. Tinggal pemasangannya seperti ini sobat-sobat. Untuk kabel main. Dan kabel plusnya juga seperti ini ya. Ya, saya kira sudah cukup. Jadi nanti kalau sudah terpasang, seperti ini. Oke, lanjut terus. Kita akan pasang skunnya sobat-sobat semua. Ya, jadi untuk skunnya seperti ini ya, sobat-sobat ya. Nomor 16 dan 8. Yaitu 8 untuk lubang ukurannya dan 16 untuk lubang diameter kabel. Oke, lanjut terus. Kita akan pasang skun. Sobat-sobat, jadi di skunnya ya, ada nomornya ya. Jadi jangan salah membelinya karena tipe skun banyak sekali. Jadi nomornya seperti ini sobat-sobat. Nah, jadi kalau di jumnya ada tulisan SC16166 ya. Atau lubang 6 atau lubang 8 masih bisa. Jadi SC166. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Kita akan rangkai skun ke kabelnya. Ya, sobat. Jadi kita pastikan ukur ya. Panjang dia punya kabel untuk mengupas ya. Tembaga jadi seperti ini ukurannya. Langsung kita pasang, sobat-sobat. Yaitu kita kupas kabel luarnya untuk mengeluarkan tembaganya. Ya, jadi setelah dikupas seperti ini ya. Nah, kita paskan ya. Jadi posisinya sudah pas. Dan tinggal kita masukkan untuk tembaga ini ke dalam skun. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Cara membuat kabel paralel atau seri untuk keperluan aki PLPS. Ya, jadi sudah terpasang ya seperti ini ya. Jadi skun akinya sudah terpasang. Dan kita tinggal press dengan tang press. Nah, itu tang press seperti ini sobat-sobat. Nah, jadi kita press di sini. Supaya dia lebih kuat. Oke, langsung kita press ya. Ya, jadi seperti ini ya sobat-sobat ya. Jadi sudah kuat ya. Ditarik tidak topot ya. Karena sudah terpress. Satunya sudah terpasang dan tinggal satu lagi sobat. Jadi kita pastikan ya. Untuk ukurannya mengupas. Kita cek segini ya. Jadi supaya pas. Dan kita pakai cutter. Kita peliling ya. Potong untuk pembungkusnya. Ya, jadi seperti ini. Sudah terpupas ya. Jadi seperti ini sobat-sobat. Ya, dan sudah terpupas ya. Kita tinggal masukkan saja ke skunnya. Jadi langsung bisa masuk ke dalam skun. Ya, seperti ini sobat. Jadi sudah terpasang dua ya. Tinggal kita press dengan tang press. Ya, jadi kita posisikan dulu dan langsung kita press. Ya, seperti ini ya. Ya. Ya, sobat-sobat. Jadi sudah jadi ya. Seperti ini dia punya skun. Untuk paralel aki VLTS atau aki mobil. Bisa juga. Nah, jadi pemasangannya nanti plus-plus seperti ini. Dan minusnya di sebelah sini. Oke, kita lanjut untuk memasang kabel minusnya sobat-sobat. Ya, sobat-sobat. Jadi cara membuat skun. Untuk kabel paralel atau seri aki sudah selesai dan hasilnya seperti ini ya. Kita dapat dua ukuran ya. Yang satu 30 cm, yang satunya 40 cm meter. Jadi kita membuat dua pasang. Jadi hasilnya seperti ini untuk skunnya. Dan kurang bagus ya hasilnya sobat-sobat ya. Karena ini hanya tutorial atau berbagi. Atau sharing. Jadi kalau sobat-sobat ingin membuat, harus lebih bagus dari hasil yang ini. Nah, ini kita tinggal pasang untuk dia punya paralel atau seri aki tersebut. Oke, sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya. Sharing atau berbaginya cara membuat kabel spun. Untuk seri atau paralel sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua. Terima kasih telah menonton!